Halo semuanya kembali dan saya Krofate dan seperti biasa saya ingin mengenalkan dan juga menginformasikan secara dasar dari suatu aplikasi yang akan saya jelaskan pada saat ini Yang mungkin saja kalian itu ingin menjadi seorang virtual youtuber atau vtuber Dan perlu diingat video kali ini itu hanya sekedar pengenalan dasar dari suatu aplikasi bukan tutorial Dan perlu diingat juga aplikasi ini sebenarnya sudah lama saya sudah review dan saya sudah buat video sebelumnya Yang dimana di video sebelumnya itu banyak sekali komentar-komentar yang bisa dibilang kalian itu masih bingung untuk menggunakan aplikasi tersebut Jadi di video kali ini itu saya ingin menjawab semua komentar kalian dan semua jawaban kalian di dalam video berikut ini Dan perlu diingat juga dalam aplikasi ini atau dalam video kali ini saya merekomendasikan hanya 50% Dikenakan aplikasi ini cukup memiliki kekurangan yang bisa dibilang fitur-fiturnya kurang banget gitu loh untuk digunakan Nah untuk jawabannya bisa saya kasih di akhir video Pastikan kalian jangan pernah skip video kali ini karena sedikit dari informasi itu kalian melewatkan suatu event ataupun suatu pergerakan saya untuk menjelaskan atau mengenalkan aplikasi tersebut Oke jadi yang pertama kalian itu harus memiliki Steam Launcher Kalian bisa klik link yang sudah saya kasih di deskripsi ya Kalian tinggal download, install dan pastinya kalian sync up ya atau daftar agar kalian memiliki akun yang bisa digunakan Nah disini kalian langsung aja cari di pencarian disini dengan nama Fikatsu Dan ini adalah aplikasinya Kita klik Dan perlu diingat aplikasi ini cukup berat karena memiliki engine yang seperti game Ya betul saja Karena engine tersebut adalah dari engine suatu game yang bisa dibilang sedikit vulgar ya Jadi saya tidak akan menjelaskan apa nama aplikasinya atau nama gamenya Nah kenapa saya juga tidak merekomendasikan ini karena menurutku cukup berat juga ya kan Nah disini kalian langsung aja bagaimana sih cara downloadnya Kalian ke bawah Setelah itu kalian tinggal Pilih play game disini Nah disini tuh langsung install secara Nah otomatis dari Steamnya ya Jadi kalian itu tinggal ikuti aja Aturan-aturan dan juga alur dari Aplikasinya Nah disini perlu diingat juga English language non-supported Jadi di aplikasi ini hanya menggunakan Japanese language Oke Jadi hanya menggunakan bahasa Jepang Nah bagaimana caranya Kalian itu bisa menjadikan aplikasi ini Menjadi bahasa Inggris Nah setelah kalian itu sudah install Dan itu bakal masuk ke library Kurang lebih seperti ini ya Nah kurang lebih Seperti ini Sudah masukkan Dan sudah terinstall Nah setelah itu kalian itu tinggal Masuk ke community Setelah itu discuss Setelah itu disini cari dengan Kata kunci Fikatsu Endless Patch Nah caranya untuk Nah setelah kalian itu sudah install Dan juga Nah setelah kalian sudah download Dan juga install Maka mereka langsung Dapat di library ya Atau terdapat di library Kalian tinggal cari aja Fikatsu disini Nah bagaimana cara Menjadi Inggrisnya Kalian itu langsung buka Di browser kalian Setelah itu kalian tinggal cari di google Dengan kata kunci Fikatsu English Patch Nah setelah itu kalian itu Langsung pilih yang ini ya Steamcommunity.com English patch Quits For English game translation Nah Disini kalian langsung aja Ikuti alur dari yang mereka pakai ya Nah disini tuh Kalian tinggal download aja Cara downloadnya Kalau gak salah Di Nah setelah itu kalian itu Tinggal klik di Pikachu mode Translation ya Nah disini tuh Karena harus masuk ke Youtube Kalian itu langsung aja Buka di Youtube nya Oke sorry Kita langsung share aja Disini Kita langsung masuk aja Ke Youtube nya Nah biasanya itu mereka Kasihnya Di Di dalam Ini ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Slut Setelah itu kalian tinggal cari dengan kata kunci Fikatsu English Pad Nah setelah itu kalian pilih yang SteamCommunity.com English Pad Fikatsu General Discus Kalian tinggal klik ini Nah Ataukah kalian bisa langsung pilih yang English Menu Translation Enjoy Ini Nah Disini kan banyak sekali link-link Yang sudah disediakan oleh orangnya Kalian pilih aja yang Google Drive Atau kalian bisa pilih yang lain Kalau misalnya link tersebut sudah mati Nah kurang lebih seperti ini Sudah mati kan Tinggal kalian pilih yang CP Ataupun yang lain Nah kurang lebih seperti ini Dengan size nya cuma 5,92 MB Atau 6 MB-an ya Kalian tinggal langsung download aja disini Dalam bentuk zip Setelah kalian sudah download Kalian tinggal pindahkan aja aplikasinya Misalnya seperti ini ya Kita langsung masuk ke aplikasi tersebut Kita copy disini saja Dipastikan Setelah itu kalian Extract Extract here Oke kita akan cari disini Foldernya kalau gak salah English Patcher ya Nah ini English Patcher Setelah itu kalian tinggal klik install ini Bagaimana caranya Copy all the file And folder into root folder of pikatsu Nah pikatsu ini kan Menggunakan steam Maka kalian itu tinggal Copy paste ini semua Atau ini ya Di dalam ini kalian copy paste set Setelah itu kalian cari yang namanya Steam kalian Kalau steam kalian itu Di C Maka carinya di program file Kalau kalian menggunakan di harddisk lain Kalian cari aja dengan nama Steam Setelah itu Steam app Common Setelah itu cari Vikatsu Nah setelah itu tinggal copy paste disini Dan akhirnya disini kan ada IPAX Terus B B PLN X Patcher Setelah itu kalian Tinggal klik lagi Gimana caranya Drag Drag Drop Pikachu X Into IPA Nah berarti kalian itu Ini Pikachu .x nya Kalian drag Klik disitu Dan aplikasi tersebut Bakal yang namanya Menginstall dan juga Memiliki coding coding yang akan Dibuat oleh aplikasi tersebut Nah setelah itu kalian lihat lagi Bagaimana caranya Setelah itu Run B B Pin X Patcher .x Ya kan Nah setelah kalian itu sudah drag Kesitu Kalian tinggal klik ini Dua kali Setelah itu Kalian bakal nemuin yang namanya Vikatsu Patch And Launcher Nah kurang lebih seperti itu Nah setelah itu kalian tinggal langsung aja Jalankan aplikasinya Yang dimana Disini menggunakan shortcut ya Jadi kalian langsung klik dua kali Agar Aplikasi tersebut Memiliki Aplikasi yang berbeda dari Vikatsu yang .x Aslinya Karena ini sudah di patch Dan juga langsung di launch Nah ini adalah menu utama dari Vikatsu Dan kalian sudah lihat ya Karena disini sudah berbahasa inggris Karena sudah saya English Spatkan Kurang lebih caranya seperti itu Nah disini Saya akan menjelaskan sedikit Tentang menu-menu yang ada di Vikatsu Nah pertama ada Karakter make up Karakter make up adalah Karakter creation Atau Pada saat kalian ingin membuat Sebuah karakter Kalian hanya menggunakan Karakter make up Setelah itu Ada room Room disini adalah studio room Untuk kalian recording Dan juga menggerakkan Karakter yang sudah kalian buat Dari karakter make up Setelah itu disini ada upload Nah uploadnya ini Secara online Kalian itu bisa upload Karakter yang sudah kalian buat Dan masukkan ke dalam Sebuah community nya Atau sebuah jual belinya Secara langsung dari Vikatsu Dan kalian juga bisa Yang namanya Mengeksport karakter kalian Dari Vikatsu Menjadi VRM Yang perlu diingat VRM itu adalah Suatu format Yang bisa digunakan Untuk kalian Gunakan di aplikasi Kurang lebih seperti Triten Wakaru Dan yang lain-lain Ya kurang lebih Kalau kalian menggunakan Vroid Pasti tahu Apa itu format VRM Nah Dan perlu diingat juga Itu harus membeli Lisensi nya Yang menggunakan Uang Yen Atau uang Jepang Dan itu adalah Salah satu kekurangan Dari Vikatsu tersebut Yang dimana Kalian harus membeli lisensi Kalau ingin Karakter kalian itu Diformatkan Menjadi VRM Jadi itu adalah Salah satu kekurangan Dari Vikatsu Nah disini kita langsung aja Masuk ke dalam Karakter make up nya ya Nah disini ada Nah disini sudah ada Dua menu ya Yaitu adalah Karakter perempuan Dan juga Karakter laki-laki Nah disini sebagai contoh Saya ingin membuat Karakter perempuan saja Oke kita sudah masuk Ke dalam menu Creation karakternya ya Nah disini ada Di sebelah kanan ya Disini ada Clothing condition Terus ada Eyebrow pattern Kurang lebih Ini kayak Emotion ya Tuh kurang lebih Di mukanya Tuh bergerak kan Di alis Kurang lebih seperti itu Dan juga di bawahnya Kurang lebih Sama Emote-emote Kurang lebih seperti itu Oke setelah itu disini ada Do not blink Jadi matanya tidak Kedip Setelah itu disini ada Mount Kurang lebih sama ya Ini kurang lebih seperti ini Emotion-emotion dari muka Wajah kurang lebih seperti itu Setelah itu disini ada Orientation Direction Ini kurang lebih kayak Kamera sih Nah itu Dia ngikutin Kamera kalian Disini ada Next orientation Anime Jadi kayak anime Atau Kamera Ngikutin kamera Atau up Kurang lebih seperti itu Setelah itu disini ada Adjust The orientation Of the light Oke ini adalah Ininya ya Cahayanya Kurang lebih seperti itu Disini ada Background Kalian bisa ganti background Disini Kurang lebih seperti itu Atau monochrome Monochromatic Ya kan Atau warna Dasar Kurang lebih seperti itu Dan ini adalah Go to Vroom Atau yang di menu utama ya Yang sebelahnya Karakter Makeup itu ya Kalian bisa langsung Kesini Diklip saja Disini Nah setelah itu Disini kita akan Lihat di sebelah kiri Di sebelah kiri itu Ada Muka Kita akan Creation Mukanya dulu ya Nah disini ada Tipenya Head Tipe Cuma kurang lebih Aku kurang tau ya Kayaknya pilihnya yang ini aja Kalian Terus disini ada Pengaturan parameternya Kurang lebih di Veroid Tinggal geser-geser aja Kurang lebih seperti itu Overall Ini maksudnya Keseluruhan dari Ini semua ya Air Tinggal langsung aja Geser-geser Kurang lebih seperti ini aja Nah setelah itu Kita akan pindah Ke dalam Body Oke Mohon maaf Kalau rada sedikit Ini ya Vulgar Kurang lebih seperti itu Ini ada Overall Terus ada Brief Atau Ya kurang lebih Dada lah Bagian dada Terus ada Upper body Lower body Arm Leg Claw Dan Sarbon Max Itu Kalau gak salah Kayak ini ya Oke Bagian dalam aja Kayaknya itu Atau Oh Suburn Mark Maksudnya itu Kalau kalian tau ya Kalau di luar negeri itu Kan pasti Kalau pakai begini Pasti ada yang Ngecap Ya kurang lebih Seperti itulah Intinya lebih ke Bagian dalam Tubuh lah Nah kita akan Lewati ini Karena Bisa dibilang Sedikit vulgar Setelah itu Kita akan Image aja Disini ya Biar agak Enak dipandang Nah disini Bagian hair Atau rambut Nah disini ada Back hair Kita akan Bisa langsung aja Ya tipe off Back hairnya Nah disini Kalian bisa langsung Klik-klik aja Karena ini Template Ini adalah Salah satu Kekurangan dari Aplikasinya Karena menggunakan Template Bukan buatan Kalian sendiri Pastinya terbatas Oke Kurang lebih Seperti ini Back hair Maksudnya adalah Bagian belakang Dari karakter Rambut Belakang ya Intinya Nah kurang lebih Seperti ini Twin tail Pigtail Kurang lebih Seperti itu Ini Atau Gaya rambutnya Asuna Dari Sword Art Online Oke setelah itu Kita akan Lihat di Bank Bank itu Maksudnya Bagian depan Disini Kalian tinggal Pilih aja Yang mana Yang kalian suka Atau Gaya rambutnya Rem Rem-ram Dari Rizero Kalian bisa Dapat dari sini Atau Karakter Asuna Entah kenapa Aplikasi ini Atau Karakter ini Bisa Ada Model rambutnya Ini ya Dari anime Saya kurang tau juga Kenapa bisa begitu Kalian tinggal Pilih aja Yang mana Kalian suka Disini Nah kurang lebih Seperti ini ya Nah disini Kalian bisa Atur Legnya Atau Kepanjangannya Kepanjang rambutnya Kurang lebih Yang di back hair Juga bisa Kalian tinggal atur Setelah itu Disini ada warna Basic Basic color Nah kurang lebih Seperti ini Kalian bisa atur Nah kurang lebih Seperti ini ya Tinggal kalian atur Saja Slider disini ada Cross hair Nah cross hair ini Kalau gak salah Di samping Bagian samping Meskipun terbatas Menurutku Sudah bagus ya Oke kurang lebih Seperti ini Atau gini aja ya Kayaknya aku lebih suka Yang ini Oke Kurang lebih sama Extensi Nah ini Extensi itu Maksudnya Tambahan doang Hauga Apa yang namanya Ha Ahoga 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 Apa lah intinya Lupa saya Namanya Nah disini Kalian bisa Atur aja Kalian pilih yang mana Atau Inu Dog Dog hair Nah disini Kalian pilih ini aja ya Sebagai contoh Nah disini tuh ada Glossy Glossy dari ini ya Putih-putih yang ada Di rambut Kalian bisa pilih disini Biasanya kan Anime kan ada Seperti ini Kalian kasih saja Bagaimana Kesekuan kalian Nah setelah itu Kita akan pindah Ke bagian Bajunya Nah disini Kalian tinggal pilih aja Tipe bajunya Disini cukup Lumayan banyak sih Meskipun tidak terlalu banyak banget Ya Namanya juga template Dari aplikasi Makanya Banyak kekurangannya Dan ini Bajunya Asuna ya Oke Kalian bisa langsung aja Pilih disini Terserah kalian Yang kalian suka Kurang lebih Seperti ini ya Nah kurang lebih Seperti ini Yang saya suka Dan disini Kalian bisa Yang namanya Atur Warna bajunya Kalian geser aja Di bawah ini Yang kalian suka Bagaimana Warnanya Misalnya Misalnya baju warna biru ini Nah setelah itu Disini ada Pattern Atau Gaya Bajunya Patternnya Bentukannya Kurang lebih Seperti itu Nah disini Juga ada Size Patternnya Kalian Tinggal Atur aja Parameternya Dan Kalian bisa Atur Semuanya Disini ya Setelah itu Disini ada Bottom Atau bagian bawah Dari pakaiannya Yang dipakai Nah disini Pakai Rock Bisa Pakai Ya kurang lebih Seperti ini juga Baju Mat Kalau gak salah Ya ini Cuma Lucu aja Gitu kan Nah kalian Bisa langsung aja Pilih disini Karena Memang sih Templatenya Kurang banyak Meskipun Seperti itu Kurang lebih Sudah cukup lah Intinya Nah kurang lebih Pakai rock aja Ya Bare Feminim Nah setelah itu Disini ada Inner Ini pakaian dalam Gak usah Saya lewati aja Ya Oke disini Akan pakai Clating aja Terus ada Pantihose Oke ini Ya bagian bawah lah Intinya Kurang lebih Seperti ini Kayak Stoking lah Intinya ini Nah kurang lebih Lebih seperti ini Terus ada Socks Atau Kaos kaki Kalian tinggal Pilih aja Disini Kurang lebih Seperti ini Terus ada Suh Atau Sepatu Kurang lebih Seperti ini Ya Setelah itu Kita akan pindah Ke bagian Acessories Kalau tidak Salah ya Oke disini Ada Slot 1 0 2 3 4 5 Dan seterusnya Dan bisa kalian pakai Sebanyak mungkin Kalian bisa pakai Disini Nah disini ada Hair Ada head Face Neck Body Face Leg Arm Hand Nah ini maksudnya itu Bagian Aksesoris Mana yang kalian ingin Pakakan Misalnya di hair Nah di hair itu Masti ada topi Ada kayak ini Kurang lebih ya Nah Aksesoris Aksesoris Kayaknya Jepit rambut Oke disini ada Jepit rambut Nah kurang lebih Seperti ini Jepit rambut Atau Pita ya Nah ini Biar lebih Kawaii Kan bisa Kurang lebih Seperti itu Kalian bisa Pilih Sesuka dari Kalian Nah setelah itu Pilih slot kedua Untuk aksesoris Yang lain Misalnya aja Di head Nah di head ini Juga kurang lebih Sama sih Kayak gitu juga Nah disini ada Topi kan Terus ada Ini juga Terus ada Kucing Setelah itu Ada Bunny Nah kurang lebih Seperti itu Kalian bisa Pilih aja Sesuka kalian Lumayan banyak Fiturnya disini Dan slot 3 Untuk apa aja Kalian bisa Pakai Disini Misalnya face Atau mukanya Mungkin Ini adalah Kacamata ya Nah Kacamata Kalian bisa kasih Kacamata disini Kurang lebih Seperti itu Nah setelah itu Kita akan pindah lagi Kesini ya Nah disini ada Nama Kalian tinggal Kasih aja Namanya apa Misalnya Kaori Terus disini Terus disini Juga Kaori Terus Tinggal pilih Decision Terus disini ada Nickname Kurang lebih Seperti itu juga Disini ada Blood juga sih Sebenarnya Tidak begitu Pengaruh ya Terus ada Tanggal layar juga Disini ada VRM Expression Nah disini Sebenarnya Tidak bisa ya Harus di Convert ke VRM itu Harus menggunakan Lisensi Harus kalian beli Nah setelah itu Kita akan pindah Ke sebelahnya lagi Nah Ini adalah Kebanyakan Komentar Yang mungkin Saja kalian Bingung Bagaimana Caranya Menyimpan Karakter Yang kita Sudah Buat Nah Caranya itu Kita langsung Aja disini Pilih Dengan Nama Saving And Deleting Character Nah Setelah itu Kalian Pilih New Storage Dan Bakal Menjadi Tampilannya Seperti ini Ini Maksudnya Pembuatan Card Untuk Disimpan Nah Caranya Itu Kita Tinggal Langsung Aja Tekan Shooting Kurang Lebih Seperti ini Dan Kita Klik Save Dan Karakter Kalian Sudah Tersimpan Pada Aplikasi Tersebut Dan Akhirnya Muncul Disini Dan Karakter Karakter Yang Lain Ada Disini Juga Terlebih Lagi Yang Saya Pernah Buat Kurang Lebih Seperti Itu Setelah Itu Disini Kita Akan Lihat Ini Cuma Motion Kurang Lebih Seperti Ini Motion Dan Juga Ada Dance Kurang Lebih Seperti Itu Nah Setelah Itu Kita Akan Pindah Ke Go To Free Room Atau Penggeraknya Atau Studio Recording Kita Atau Kalian Bisa Langsung Aja Keluar Dari Aplikasi Tersebut Dan Masuk Ke Dalam Menu Utamanya Dan Pilih Yang Namanya Room Kurang Lebih Seperti Ini Kita Yes Saja Di Escape Dengan Dengan Menggunakan Escape Kalian Keluar Dari Menu Tersebut Dan Disini Kalian Tinggal Pilih Yang Namanya Room Nah Setelah Itu Kalian Tinggal Pilih Yang Kamera Karena Kalian Tidak Memiliki VR Maka Kalian Menggunakan Kamera Saja Kita Langsung Aja Yes Nah Setelah Itu Kalian Tinggal Pilih Cara Selection Nah Disini Saya Akan Menggunakan Karakter Yang Sudah Saya Buat Tadi Kita Langsung Klik Disini Langsung Kita Dedication Oke Setelah Itu Kalian Klik Yang Di Bawah Kanan Ini Dan Tunggu Prosesnya Oke Disini Saya Sudah Masuk Kedalam Room Recording Jadi Disini Kurang Lebih Seperti Ini Tampilan Awalnya Dan Disini Cuma Ada Menu Di Bagian Kanan Aja Yang Dimana Disini Ada Basic Sama Motion Setelah Itu Disini Ada Lighting Kurang Lebih Seperti Yang Tadi Terus Ada Lateral Setelah Itu Ada Lateral Mirror Terus Ada Tracking Tracking Disini Normal Atau Only Expression Gitu Kan Bisa Disini Setelah Itu Disini Ada Background Yang Kalian Bisa Ato Dan Juga Bisa Green Screen Oke Nah Disini Kita Akan Menggunakan Green Screen Aja Terus Karena Ini Terlalu Panjang Juga Aksesoris Kita Akan Deketin Aja Sih Kurang Lebih Seperti Ini Disini Ada Tracking Smoothness Artinya Disini Tracking Pas Kita Gerakin Apakah Smooth Atau Tidak Kalian Bisa Atur Parameternya Disini Setelah Disini Ada S Opening Correction Jadi Disini Matanya Tertutup Sangat Betulnya Gimana Sensitifitasnya Intinya Kurang Lebih Seperti Itu Nah Disini Baru Kalian Pilih Kamera Nah Disini Kita Akan Pilih Kamera Dari Laptop Kita Biar Bisa Tracking Kurang Lebih Seperti Ini Nah Gimana Hasilnya Dan Cukup Nge-lag Karena Cukup Berat Aplikasinya Nah Disini Kita Akan Coba Gini Tuh Kan Semakin Kasar Kalau Semakin Lembut Nah Setelah Disini Ada Only Express Only Express Ini Berarti Cuma Diam Gini Tidak Bisa Gerak Kalau Normal Baru Bisa Kita Digerak Kurang Lebih Seperti Ini Nah Kurang Lebih Seperti Itu Setelah Disini Ada Lisensi Kurang Lebih Gitu Intinya Lisensinya Nah Setelah Itu Kalian Pasti Bingung Bagaimana Cara Ngerekam Dari VTuber Yang Kita Sudah Buat Dan Juga Kita Gerakan Ini Dengan Cara Menggunakan OBS Dan Aplikasinya Dan Juga Videonya Sudah Saya Kasih Link Di Deskripsi Di Video Atas Kanan Ini Kalian Bisa Langsung Klik Aja Disitu Ada Caranya Dan Kurang Lebih Caranya Seperti Itu Meskipun Saya Menerangkan Dengan Aplikasi Lain Oke Kalian Bisa Tirukan Aplikasi Tersebut Untuk Digunakan Untuk Rekam Dari VTuber Kalian Dari Vikatsu Kurang Lebih Seperti Ini Aplikasi Yang Sudah Disediakannya Jadi Segini Saja Video Kali Ini Saya Menerangkan Dan Juga Mengenalkan Sebuah Aplikasi Yang Cukup Ya Menurutku Cukup Banyak Kekurangannya Yaitu Pertama Aplikasi Ini Gratis Ya Meskipun Gratis Banyak Fitur-fitur Yang Dikunci Kurang Lebih Seperti Export Kedalam VRM Yang Kedua Yaitu Adalah Aplikasi Ini Sangat Berat Untuk Engine Yang Dimiliki Dari Aplikasi Tersebut Dari Engine Game Yang Pastinya Sangat Berat Setelah Itu Fitur-fitur Creation Atau Pembuatan Karakternya Yang Cukup Sempit Ataupun Cukup Sedikit Yang Memungkinkan Banyak Sekali VTuber Yang Menggunakan Ini Dapat Kembar Dari VTuber Kalian Itu Jadi Menurutku Itu Kekurangan Yang Cukup Banyak Dari Aplikasi Tersebut Tapi Bukan Berarti Kalian Tidak Bisa Menggunakan Aplikasi Ini Untuk Digunakan Untuk Menjadi VTuber Tapi Itu Tergantung Dari Kalian Semua Apakah Kalian Tertarik Dengan Aplikasi Tersebut Dan Ingin Mencobanya Kalian Langsung Bisa Download Secara Gratis Di Steam Yang Sudah Saya Kasih Link Di Deskripsi Dan Segini Saja Video Kali Ini Dan Kalau Mungkin Kalian Itu Mesti Bingung Dengan Aplikasi VKATSU Ataupun Aplikasi Lainnya Kalian Bisa Langsung Masuk Ke Safer Discord Saya Dan Bertanya Di Sana Dan Pastikan Kalian Juga Mendonasi Saya Agar Saya Lebih Niat Untuk Membuat Video Baru Untuk Kalian Semua Dan Menginformasikan Untuk Kalian Semua Saya Krovoit Bye Bye Terima